Berapa banyak dari kita, setiap kali ada persoalan, selalu lihat orang lain yang salah, orang lain yang salah, bukan itu kesalahan kita. Kenapa kamu selingkuh? Istri terlalu galak. Coba lihat ya, istri yang salah. Karena istri cerewet terus. Kenapa kamu selingkuh? Karena mama mertua terus ikut campur. Setelah dia tidak lihat kesalahan dia. Mama mertua yang salah, istri yang salah. Kenapa dia disebut sebagai hamba yang jahat? Karena dia tidak melihat kesalahan diri dia. Kalau saudara terus melihat kesalahan orang lain, saudara akan dikategorikan oleh Tuhan sebagai hamba yang jahat. Pelajaran yang sangat penting dari penjahat yang ada di atas kayu salib adalah selalu mulai pertama-tama dengan mengaku kesalahan kita. Kalau ada orang hati seperti itu, Tuhan sangat berkenan kepada dia.